Jadi gini Hari itu, dosen tengah memulai pelajaran Pelajaran videografi dasar Dan yang dibahas adalah skenario Tentang kenapa bahasan ini membuat aku tertarik Bahkan sampai aku mencatatnya Sehingga cerita, kita dapet tugas disuruh buat skrip Malamnya, aku langsung kerjain itu skrip Dan langsung kelar malam itu juga Besoknya skrip itu tadi dibawa ke Kakak Asuh Sebelum nantinya dihadapin ke dosen buat izin produksi Setelah baca skrip aku Si Kakak Asuhku Langsung bilang itu Keren Ini keren banget loh, dek Ini keren Kakak gak kepikiran loh endingnya bakalan kayak gini Dibilang kayak gitu sama Kakak Asuh Serius? Udah pede dong Akhirnya setelah ditatangin nih Kakak Asuh Aku menuju ke ruangan dosen Untuk minta tata-tata izin produksi Tapi ternyata Skripku itu masih banyak kurang ya Ya Tapi tetep kok izin produksi Jadi besok malamnya kita produksi Sebagai seorang skrip writer tadi Dan sekali gue sutradara Di dalam proyek pertama ini Aku tuh Ngira kalau Bakalan mudah gitu Karena Aku bercerita Aku yang misal selesikan Ternyata Itu malah berbanding terbalik Walau Ya Walaupun Dengan Setelah payah Akhirnya waya-waya Dapat terselesaikan Dek Itu merupakan salah satu pengalaman paling berharga Bila aku Bener Karena Karena Disitu Aku udah ngerasa kayak Udah bisa nghasilin suatu karya Bukan lagi orang yang cuman Sekedar Menikmatin karya orang lain Atau bahkan Ngatain karya orang lain Karya yang lain jelek Tapi disini Aku udah bisa nghasilin suatu karya Suatu ketika Aku ditunjuk sebagai seorang sutradara Dalam suatu proyek Tapi gak sebagai skrip writer Dan Begitu aku baca skenario nya Itu Sampah Jadi akhirnya aku panggil orangnya Halo Kamu dimana? Tempat saya sekarang bisa? Begitu Kira-kira Kata kewaktu nelfon dia Tak berapa lama dia dateng nih Kemudian aku jelasin Segala pendapatku Tentang skrip ini ke dia Tapi Ini kayak gak ngerima pendapat gitu Berpikir kalau pendapat diri Yang paling bener Walhasil Aku memutusin untuk kerjain skripnya sendiri Jadi Aku langsung jalan-jalan Keliling kapus nih Cari ide Eh Ketemu seorang cowok Yang lagi ngeliatin cewek gitu Dia pernah-perlah ngeliatin hp Tapi ternyata dia tuh kayak Ngeliatin cewek itu Kayak stalker gitu Begitu si cowok ngeliat Si cowok noleh nih Si cowoknya bawa muka langsung gitu Dan si cowoknya kabur dari tempat itu Si cowoknya ngikutin Kabur juga Jadi Aku mikir Horor juga ya Kalau Emang beneran ada yang kayak gitu Dan sampai berlebihannya Sangat berlebih-berlebihan gitu Akhirnya muncul ide What if ada cowok yang Fanatik sama lo Ngejer Fanatik banget sama seseorang gitu Lahirlah Fanatik Jadi Rasanya proyek itu Aku Api Anah Mansya Yakin Kalau aku itu memang terakhir sebagai scriptwriter Fanatik susah besar Baik sebagai seseorang darah Atau sebagai scriptwriter Tapi aku Ngerasa aja gitu Aku lebih Kelop ke scriptwriter Dan buktinya Terbukti Fanatik Itu dapat menjabat gelar Dua gelar sekaligus Ya walaupun Ini masih gak seberapa ya Dari acara TVRI Sumsel Terima kasih sekali lagi TVRI Sumsel Dan acaranya Sumsel positif Itu fanatik berhasil menjabat dua gelar Film terbaik periode 2017 Eh periode Juli 2017 Ini pialanya Film terbaik Sutradara terpuji Periode Juli 2017 Ini pialanya Terbukti kerennya Bukan cuma sekedar omongan doang Sekarang aku udah rajin banget Nulis script dan skenario Udah ada sekitar 10 skenario yang siap produksi Tinggal nunggu momen dan kru yang tepat buat produksi Ya gitu Tambah yakin Afriya Rahmancian memang terakhir sebagai seorang scriptwriter So Buat kalian semua yang lagi bikin projek Atau sedang bikin projek Atau ingin bikin projek Dan butuh seorang scriptwriter Hubungin saya Gak tau nomor HP Gak tau kontak Kita kasih tau Berada? Ya belum Memang belum ada Hehehehe Percanda percanda Gak ya Sekarang beneran ya Disini nih Disini Disini nih Disini Udah Catut Tiga Dua Satu Udah ya Bilang Udah Jangan lupa Kalau ada Kalau kalian butuh scriptwriter Atau Penulis narasi Atau ide cerita Bisa hubungi saya Bye Udah 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 Ain U哪 Udah 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 Terima kasih.